baiklah kita akan melanjutkan bagian kedua teori medan kuantum lanjut khususnya bahasan tentang kasus pada dimensi 0 oke oke kita masuk ke effective action setelah kemarin kita membahas perturbation teori dan juga circuit teori di KFD 0 dimension oke David Skinner berkata in this action I want to introduce the very important notion of effective action which will help us to develop a better field for the perturbation function we will see that there are at least two distinct definitions that are related to each other by Alessandra's transformation very much analogous to the relation between Helmholtz and Gibbs free energies in physical physics ya ada dua definisi yang terhlasi oleh Lysandry Transformation this effective action will turn out to be central of our understanding of KFD in higher dimension Helmholtz version plays a key role in Wilson's approach to renormalization first developed in condensed matter system whereas in Gibbs version is more closely related to the approach of Goldstone, Salam, Weinberg, and Jona Lisino last C Neo that was developed in parallel with high energy physics and 5 but not 19 I'd love you to already have proven physical insect and strong mathematical groups of the use and definition of the Helmholtz and Gibbs but at least so I will try to develop this as you'll go along ya jadi banyak insight-insight dari kontrovertory itu yang didapatkan dari condensed matter juga selain dari high energy physics karena ya memang misalkan symmetry breaking itu juga sebenarnya awalnya di condensed matter dan renormalisasi itu juga awalnya di untuk memahami transisi fase ya oke connected graphs and loop expansion we start with a pragmatic observation in computing the asymptotic expansion of Z ya kemarin kita sudah melakukan asymptotic expansion we needed to take both connected and disconnected graph into a count for example in computing the partition function of the theory S m square phi square over 2 plus lambda phi 4 over 4 factorial above but ya ini ini disconnected graph ya ini ini disconnected ya ini disconnected hybrid and higher power of this and all other diagram would occur further down to perturbative expansion this is a duplication of effort a disconnected graph is made up of several connected graph each of whose contribution we have already included we will now show that this W equal minus H log Z is given asymptotically by a sum of connected Feynman graph avoiding this x-ray fault jadi ya nantinya agar tidak duplication of effort ya kita mendefinisikan suatu kuantiti suatu besaran W equally W mendefinisikan sebagai minus H bar log Z dan dia klaim bahwa kuantitas ini itu secara asimptotik dia diberikan oleh jumlahan dari connected Feynman graph only in Kft W is known as the Wilsonian effective action and as I mentioned it's closely analogous to Helmholtz's free energy in statistical physics dengan F knowing W is equivalent to knowing Z so of course W also depend on all choices we meet in setting up our Kft and in particular may depend on the sources to understand how W involves only connected graphs suppose gamma j is set of all possible connected vacuum graph we can build using our provocator and vertices where the label J tells the topology of the graph ya jadi kalau J nya beda berarti artinya topologi nya beda ya dan artinya kalau ini juga kalau J nya sama berarti ada himpunan yang memiliki topologi graph yang sama we define the product gamma 1 gamma 2 of any two graph gamma 1 gamma 2 to be their disjoint union and similarly we interpret gamma J to the power of N as the disjoint union disjoint union of N copies of the same connected graph gamma J any disconnected graph gamma is specified by set number NJ with each NJ in N0 telling us how many copies are to connect graph gamma J it contains it is connected graph gamma is specified by set number NJ with NJ anggota N0 N0 ini natural number yang punya 0 nya jadi ya 0,1,2,3,4 dan seterusnya telling us how many copies of the connected graph gamma J it contains jadi di gamma J ini ada connected dan disconnected graph gamma J ini possible connected vacuum graph ini disconnected graph gamma oh kalau gamma doang gak ada ininya ini dia sebenarnya pen number NJ telling us how many copies of the connected graph gamma J contents telling us how many copies of the connected graph oh dia disconnected graph itu kan selalu di dibangun atas connected graph misalkan ini ini kan disconnected graph yang dibangun atas dua connected graph seperti ini nah disconnited gamma is special by set number NJ with N untuk connected gamma J seperti kalau misalkan jadi J nya ini mendefinisikan topologi dari graph nya N nya ini mendefinisikan berapa copies dari graph nya berarti misalkan misalkan kalau misalkan misalkan ini gamma 2 misalkan saja berarti ini N2 karena dia oh berarti kalau ini gamma 2 berarti ini 2 2 karena dia jumlahnya 2 dan topologi nya misalkan dilabel oleh 2 now the symmetry factor of disconnected graph consisting N1 copies of gamma 1 N2 copies of gamma 2 etc is symmetry factor nya seperti kemarin dia adalah automorphisme dari semua produk ini dan itu akan sama dengan perkalian Nj factorial dikali automorphisme gamma C pangkat Nj because this is just a product of all symmetry factor for the individual graph component times of factor Nj arising because we get identical disconnected graph if we exchange any of Nj copies of graph gamma j also f pi c gamma j nj itu sama dengan pi c f gamma j nj n p p ini different dari gamma j f j itu sama dengan sigma nj p gamma c change the part j and propagator contribute to multiplicity ktp to an individual graph putting this together we can write the partition function s . Ini kemarin kita punya ini yang kemarin kita punya ini ya berarti ini tinggal masukin saja Ft nya itu ini terus gamma nya itu totalnya adalah tadi seperti ini dan b nya seperti ini sehingga nanti jadinya ini berarti sigma C nya keluar kemudian kalau yang ini karena ini pangkat kemudian pangkat di sigma jadinya kali ya makanya ini jadi sigma juga dan yang atomorfisma dia keluar suku faktorial juga seperti ini jadi ini faktorialnya jadi dari sini kemudian dari sini ke sini nc nya kita keluarkan semua kemudian sigma nya kita ya spesifikkan dari 0 sampai taingga nah ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah eksponensial ya definisi dari eksponensial sehingga dia jadi seperti ini kemudian perkalian dari eksponensial itu sama dengan eksponensial dan ini jadi jumlahan nah karena ini adalah C dan C itu adalah label untuk apa namanya connected graph yang berbeda maka ketika masuk ke eksponensial C jadi connected jadi yang awalnya ini sum nya dari disconnected somehow nanti ketika di akhir dia menjadi jumlahan dari connected saja comparing with the definition 2.39 we have shown that the wilsonian effective action is given by jadi tadi definition 2.36 ini maka ini tinggal dimasukkan definisinya sehingga W itu dia sebanding dengan W0 minus H bar sigma gamma connected H bar B gamma automorphisme gamma F where gamma 0 equal minus H bar log Z not as promised as promised the effective action has an asymptotic expansion in term of connected graph built from the same propagator and vertices as the protection function Excel jadi dia hanya di build atas connected graph saja seperti tadi as aw nya Core k apa k yang v as 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 oke Euler Theorem jadi ini Euler Theorem B sama dengan B yang sama dengan E min V itu sama dengan L T min 1 dimana L itu adalah number of loops but not 20 a loop is an independent one cycle in the sense of homology ya intinya nanti bisa di check sendiri tapi ya loop mendefinisikan loop seperti apa yang kita pahami sebagai loop sepertinya tidak ini tapi kalau mau lebih matematikali trigger bisa di cari definisinya di Wikipedia comparing to 2.40 shows that an L loop connected Feynman graph contributes a term of order h bar L to the expansion of Wilsonian effective action for this reason the asymptotic expansion of the partition function is known as the loop expansion of the BFD namanya dari asymptotic expansion itu loop expansion we can say more we can say more by doing a little more elementary graph theory if a vertex V alpha involves N alpha A fields of type A then for vacuum graphs memenuhi seperti ini 2 jumlah dari edges sama dengan sigma N alpha A dikali V A because each end of the every edge must be attached to some vertex jadi karena kita vacuum maka tiap dari apa namanya loopnya itu pasti attach ke suatu vertex tertentu let's also suppose that these vertices all represent genuine interaction so sigma N alpha A itu selalu lebih dari 2 as at least 3 fields possibly of different types meet each vertex then jika ini lebih dari 2 maka LT yang sama dengan ini LT berarti sama dengan E gamma minus V gamma plus 1 nah tadi I gamma kan berarti sama dengan setengah NA VA gamma ya berarti ini setengah NA VA gamma dikurangi VA V alpha gamma jadi dia minus 1 disini nah karena NA ini selalu lebih besar dari 2 karena ini selalu besar dari 2 maka ini selalu lebih besar dari 1 kalau yang ini selalu lebih besar dari 1 berarti ini itu selalu lebih besar dari 0 berarti semua ini selalu lebih besar dari 1 In other words, if all our vertices are at least trivalent, then every non-trivial vacuum graph contain at least two loops. Jadi kalau misalkan kita trivalent, trivalent itu berarti ada tiga gini ya, berarti masih ada dua loops, ya setidaknya gini. Using definition 2.24 of z-not, this definition shows that w, z-not sama dengan ini ya. Nah tadi kan ada w-notenya, itu di kita ekspansikan seperti ini. Karena tadi, oke. Where l-gama lebih dari sama dengan dua in each term of the final sum. Ini ya. We see that the leading term in w of order h or of 0 is just original classic election evaluated at its minimum gamma 0. Ini. Ini adalah leading term, di mana tidak ada h-bar-nya. Dan di sini, kalau di sini h-bar-nya selalu besar dari, oh nggak, itu L. Oh ya, yang ini h-bar-nya berarti selalu lebih besar atau sama dengan dua. In 2.24, we saw that the term of order h-bar come from expanding the action to quadratic order around the minimum and integrating over the fluctuations. We will see shortly that this can indeed interpreted as a sum of one-loop diagrams. As a quick plausibility check, note that partial A, partial B, S, variation of phi A, variation phi B, can be interpreted as an action consisting of purely two variant vertices of the form partial A, partial B, S, phi 0. And that 2.43, ini, says that if all and alpha A equal to, we can only construct one-loop graphs. As we said before, the higher order term in the asymptotic series, correspond to multi-loop diagrams. Ya, higher term order in asymptotic series yang kemarin, itu, correspond to multi-loop diagrams yang 21. I'm sorry to break the bad news, but in studying three diagram through the last term course, ya, kemarin kita nggak ngomongin tentang loop, ya, tapi kita hanya ngomongin three diagrams. Apa itu three diagrams? Ya, definisinya adalah, ya, diagram Feynman yang nggak ada loops, ya. You weren't really doing any quantum field theory at all, ya. Jadi sebenernya, kalau kita, ini, three, cuma menghitung three diagram doang itu, kita nggak menghitung quantum location-nya sebenernya. That rather, the three diagrams you draw were just a perturbative way to evaluate the classical action on a solution to the equation of motion. Feynman, three diagrams are very closely related to Picard iteration. The standard part-to-partie technique to solve non-linear differential equation. Unlike our example before, you found S phi 0 not equal 0 because you were working on a non-compact space R 3,1. Ini non-compact, ya, karena dia nggak bound, then closed. And demanded the field were non-trivial in the distant class and future, i.e. you computed a scattering amplitude. Nonetheless, the three amplitudes you obtained was purely classical indeed, ya. Jadi, three diagram itu short of, sebenernya, classical aja. Kft should agree with the classical field theory as h bar 10 to be 0. Ya, jadi intinya, sebenernya yang di Kft 1 itu kita belum ngomongin Kft at all. Karena kita nggak menghitung loop di Feynman expansion-nya. I stress that the counting given above is valid for vacuum graphs, in which all the vertices are at least trivalent. Feynman diagram associated to scattering amplitudes or correlation function, or those involving external sources corresponding to one valent vertex. May come with different bounds of h bar depending on how of external states, number of fields insertion in the correlator, or number of vertices involving the external source. Integrating outfields. Having seen that it's computed using just connected graphs, let's now try to get field for the physical meaning of W. To begin, suppose we have two real valid fields, phi and chi, so that the space of field is R squared. Ya, masing-masing ini, space of field-nya itu R ya, jadi kalau ya 2 ya R squared. And let the action be, jadi aksinya itu ini suku potensial dan juga suku interaksinya, ini seperti ini. So that lambda provides a coupling between two fields. The Feynman rules are propagator dari phi, itu ini h bar over m square, propagator dari chi, dan chi direpresentasikan oleh dotted line ya. Bukan dotted line ya, intinya line yang bergaris-garis. Bukan terputus-putus-garisnya, itu dia h bar over m square, ya karena masa dari chi itu ini, m square. Kemudian vertex-nya itu minus lambda over h bar. And we use to compute the perturbative expression for correlation function such as, ya jadi correlation function F. Nah, karena kita field-nya ada 2, red ini kita integrakannya juga 2, exponential minus S seperti biasa, h bar dikali F phi chi. This is all way, for example we have minus h bar W, nah kemudian kita loop diagramnya kita, kita ekspansikan ya. Dan kemungkinannya seperti ini, karena setiap vertex itu, kita for valid ya vertex-nya ya, sehingga minimal ada 2 loop yang seperti ini. Ini 1, 2 yang seperti ini, atau seperti ini juga bisa, atau yang seperti ini, dan seterusnya. As the sum of connected vacuum diagram, and also, jadi ini vacuum diagram ya. Kemudian, kalau misalkan phi square, kemarin juga kita ini bahas, kalau secara grafik phi square bisa kita bahas sebagai ini phi phi, dan ya terkoneksi, dan ya terkoneksi, dan tiap koneksinya itu bisa ada vacuum fluctuation seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Where the insertion of each power of phi is represented by a blue dot. I want to arrive this result in a different way, suppose we first perform the integral of our chi, wheels holding phi fixed. Jadi, sekarang kita ingin mencoba cara yang lain, phi-nya kita integralkan, dan kita anggap phi-nya fixed. In higher dimension, this step might be appropriate if, for example, M very greater than M. Jadi, ini kan baru GFT zero dimension ya, nanti kalau misalkan udah higher dimension, cara seperti ini bisa kita lakukan jika masa M lebih besar, sangat lebih besar dari M kecil. Jadi, kalau misalkan masa yang lebih besar itu, dari masa yang lain, maka kita bisa mengintegralkan GFT yang berkorespondisi dengan masa yang sangat lebih besar itu. So that our experiment isn't powerful enough to observe real chi production, so can only measure by directing M. Jadi, karena kita mengintegralkan M, maka artinya, sort of artinya itu, secara eksperimen kita nggak bisa observe real chi. If you have no idea what chi is doing, we perform its part integral first, i.e. we average overall behavior of chi at each fixed phi. Ya, artinya, itu kita meng-average behavior of chi di tiap phi. From this point of view, wheels performing the chi integral, decoupling phi-square-chi-square act as a background source. Ya, intinya, ini itu kalau misalkan kita mau mengintegralkan terhadap chi, maka suku ini, suku interaksinya itu bekerja atau bisa kita interpreteskan sebagai source j yang sama dengan phi-square. Jadi, kita definisikan ini, exponential minus W phi over h-bar itu sama dengan integral exponential. Kita, phi-nya ini kita anggap konstan ya, sehingga bisa kita integralkan. Jadi, exponential aksi yang sudah diintegralkan terhadap chi, itu kita definisikan sebagai ini. Once we found this W phi, we can use it in the remaining phi integral to compute the correlation function for observable f that depend only on phi, i.e. the only quantities our long energy can observe. Ya, jadi, sekarang observable, kalau misalkan kita mau menghitung ini, kita definisikan dulu ini sebagai exponential. exponential, jadi ini semuanya nanti super z integral R di phi exponential minus W phi over h-bar f by chi. Nah, makanya ini disebut dengan wilsonian effective action, karena somehow kayak kita nggak bisa observe chi-nya, karena m-nya sangat lebih besar dari m, kecil, sehingga di low energy, kita nggak, chi-nya ini hanya kayak background action yang acted sebagai source aja. Experiment is able to prove. Of course, there's nothing mysterious here, we are simply choosing in which order to do our integral. Writing yang ini saya tulis tadi ya, writing ini, note that W phi play the role of an effective action for phi field, one which all the quantum effect chi are taken into account. In general, computing W phi has to be done perfectly in terms of some connected Feynman diagram in the presence of the source j equal phi square. However, in our toy example, it is straightforward to find W phi exactly. Nah, ini kalau misalkan di GFT zero dimension dan aksi-nya kayak tadi, maka phi-nya bisa keluar ya dari integral. dan yang kai-nya itu nanti bisa dibuktikan lah sama dengan ini. Caranya nggak susah pakai Gaussian integral aja, tinggal di arrange-arrange aja suku-sukunya. And therefore, W phi itu sama dengan, kan definisinya tadi, ini sama dengan exponential minus W phi over h bar ya. Nah, berarti harus di LN dulu ya, di LN ini kali ini. Log perkalian itu sama dengan penjumlahan atau pengurangan kalau pembagian. Berarti log ini ditambah log ini. Log ini, ininya turun langsung jadinya ini. Kemudian ya sisanya sama dengan ini ya, nanti bisa di cek sendiri. log ini. This is exactly what we expect from above at constant phi. The original action has a unique minimum at kai zero equal zero. Jadi, original action kita punya minimum di sini ya. Whereas phi, kai zero is equal ini. Jadi kalau misalkan kai zero-nya udah kita set sebagai nol, phi-nya kita free-kan maka aksi kita tinggal ini. The leading term of W phi, ya ini, ini itu adalah sisa dari ketika kita memberikan nilai kai zero itu sama dengan zero. The logarithm come from the kai integral, which is our example is pure recursion. The final term, 2.48, is independent with phi such with independent term are 11 in GFT. Ya ini, itu gak ada hubungannya dengan phi dan dia kayak, ya cuman konstanta aja dan di quantum theory, suku seperti itu itu adalah irrelevant. For example, they will cancel when we compute the correlation function normalized by the partition function of the free lambda equal zero theory. We'll drop this term henceforth, but not that effect. The constant term in the action change as we integrate outfield is actually the origin of the notorious cosmological constant problem. Ya tapi, ya suku-suku seperti ini tuh punya efek di ini ya, cosmological constant problem. Expanding the remaining logarithm, we write W phi as an infinite series, ya seperti tadi. Logaritmanya, ln-nya itu kita tailor-series kan. Yang ini, semuanya sepertinya. Atau mungkin yang ini aja, karena tadi bilangnya ini relevan. Ya intinya ketika kita expand tailor-series, maka hasilnya seperti ini dulu. Jadi nanti yang bagian phi square-nya ada tambahan bagian ini, dan seterusnya. Nah kemudian kita definisikan ini sebagai M efektif, square over 2. Kemudian yang ini kita definisikan sebagai lambda 4, dan seterusnya. This is the effect of integrating out the high energy field chi is to change the structure of the action scene by phi. Nah ya itu, apa namanya efek dari mengintegrating out the high energy field chi itu somehow kayak isinya dari aksi kita itu berubah gitu. Ya mengubah struktur dari aksi yang dilihat dari phi. In particular, the mass term of the phi has been shifted. Jadi masanya, masa efektifnya itu ada subuh ini. Even more striking, we have generated infinite series of new coupling terms. Ya dan juga ada coupling term yang infinite ya. Phi 4 sama dengan ini, phi 6 sama dengan lambda 4 sama dengan itu, lambda 6 sama dengan itu. Dan in general, lambda 2k sama dengan itu ya. Describing self-interaction of phi. It's important to observe that the phi mass shift and new phi self-interaction are vanish as h bar tend to be 0. They are quantum effect. Ya, mereka semua quantum effect. Jadi kalau h bar nya kita set sebagai 0 maka ya quantum effect nya harusnya hilang. Notice also that they are h suppressed by power of the high mass m. Dan ini self-interaction nya kita lihat dia suppressed by m4, m5, m6, dan seterusnya. Bahkan ini shifted massen nya juga suppressed by m. Following our general story both, it's usable to think in a little more detail about how this new coupling arise. We can perform the chi path integral using Feynman graphs using the englandian. Ini propagator dari kai nya ya. Kalau ini adalah source. Sepertinya ini source dari kai nya dan ini oh ini phi square ya. Tadi source nya sama dengan phi square. Kemudian ini kita bisa anggap sebagai kai nya. Which involves the same kai propagator as both but no account from the fact that they are treating. We are treating the interaction as a source. Which takes the value minus lambda phi square over 2. From the point of view of the kai integral. This ingredient is the following perturbative construction of w phi. But not 22 in evaluating define my diagrams. I have to keep the symmetry factor suppressed from the vertices propagator. Check you understand them. Jadi kalau ini berarti dia source aja isinya. Oh ya action aja. kemudian graph-graph yang bisa kita bangun dari Feynman diagramnya seperti ini. Ya isinya adalah ini satu source kemudian ngelook kayak gitu. Berarti ya tinggal ini dikali ini aja ya. Ya makanya hasilnya ini. H bar lambda phi square over 2 m square. Kemudian dikali minus h bar. Sehingga dia plus. Nah setengah. Berarti kan simetri faktornya 2 ya. Ya sepertinya karena kita bisa nge-flip yang bagian atas sama yang bagian bawah sini. Kemudian ini dia ada 2 vertices ya ini tinggal dikuadratkan. Kemudian dikali. Ininya kuadrat. Karena ya karena ini vertisnya 1 kemudian ininya 2 ya. Kebalik vertisnya 2 kemudian edge-nya juga 2 juga propagatornya juga 2. Ini bisa 1. 2. Ini bisa 1. 2. 2. Kemudian dibalik. Ya ini propagatornya bisa kita flip. Atas bawah bisa kita flip dan jumlahnya 4 ya. Nanti bisa dihitung sendiri. Kemudian ini vertisnya 3 ya ini tinggal dipangkatkan 3. Kemudian propagatornya juga ada 3. Ini juga ada 3. Jadi dipangkatkan 3. Nah ini 1, 2, 3. Ini bisa nge-flip semua. Dan ya masing-masing propagatornya bisa keflip dan jumlah semua kemungkinannya 3 faktorial. Where in the first term S phi equal S phi comma 0. Is the part of the original action that comes right out of the k integral. Again since minus h bar minus 1 w phi. Is the logarithm of the k integral only connected diagrams appear. Ya jadi ini tadi karena dia hanya logarithm dari k integral. Maka hanya connected diagram appear. Just as I expected the diagrammatic expansion reveals that new interactions in w are generated by the sky field running around a loop. Interacting with source as it goes. In our effective description that only know only about the behavior of the phi field. We can no longer see the chi field circulating around a loop. Ya karena kita udah integrating out chi. Maka ya hanya phi saja yang bisa kita lihat. Instead we perceive this is just a new interaction of vertex of phi. As promised the fact that chi appears only quadratically in the original action. Means that in this example we can only construct one loop diagram from our propagator into valent vertex. Ya ini kita hanya bisa. Ini one loop diagram ya. Jadi nggak ada diagram yang seperti ini. Ini semua one loop. Karena bentuk vertexnya seperti ini. Bentuk vertexnya seperti ini. Oke. Jadi hanya bisa satu loop aja. Kecuali trivalent. Kalau ada seperti ini. Baru nanti bisa dua loop. Diagram sum up to give the logarithm we obtain by direct integration. Starting from more generic initial action. With higher valent vertices. We had obtained contribution from higher loops. Higher loop graphs. Each coming with a factor h bar to the power of L gamma. Using this effective action we find. Ya ini seperti tadi. Korelasin fungsi f-nya tinggal di-gantify square ya. Dan nanti artinya ini. Secara diagram ethically. Itu seperti ini ya. Yang tadi kayak tadi. Ini berarti. Ini ditambah ini. Dan seterusnya. Kita punya tata. Where the propagator and vertices here. Are the one appropriate for the effective action w5. Using the definition 2.51 and 2.52. Of the new couplings in terms of the original lambda. Oh ya. Ini ya. Jadi. sekarang couplingnya juga berubah dan masa efektifnya juga berubah jadi disini kita pakenya lambda 4 karena ini ini vertexnya kemudian edgenya dan 4 ya dan seterusnya this is unsurprisingly agrees with our answer before the correct order of lambda square however once we had the effective action once we had effective action we arrived at this answer using 2 diagrams whereas perfectly it required 5 jadi ini kemudian kita komparasikan dengan yang ini kalau ini menggunakan cara biasa ya dalam artian belum integrated out of kainya nah kalau sudah kainya diintegrated sesuatu yang seperti ini itu bisa kita dapatkan dari 3 diagram 3 diagram atau 2 diagram saja 2 atau 3 just 2 diagram whereas previously it required 5 if we only care about a single correlation function then the work involved in first computing w5 and then using the new set of n1 rules to compute low energy correlator is roughly the same as just using the origination to compute this correlator directly jadi intinya sama on the other hand if we had to compute many low energy correlator then we are clearly better of investing a little time to work the effective action terus kalau misalkan kita mau menghitung correlator di low energy ya mending kita pakai effective action aja lebih simple however the real point i wish to make is the way we experience the world is always through an effective action naively at least we have no idea what new physics may be lurking just out of reach of our most popular accelerator there may be any number of new hit herto undiscovered special particle or new dimension of space time or even wilder new phenomena however when describing low energy physics we showed only six to describe the behavior of freedom fields that are relevant and accessible at the energy scale at which we are conducting conducting our experiments even if we happen to know what the more fundamental description is jadi walaupun kita tahu misalkan kita tahu new physics-nya apa ketika energinya kita naikkan itu kalau kita pakai effective faith theory ya hal itu tuh kayak termanifestrasi di effective action-nya tadi sudah masuk di effective action-nya tadi for example a glass of water certainly consists of very many H2O molecules these molecules are born states of atoms each of which consists of many electrons orbiting around central nucleus in turn this nucleus compresses of proton and neutrons struck together by a strong force mediated by ions and all these electrons are themselves some soothing masses of quarks and gluons but it would be very foolish to imagine we should describe the properties of water that are relevant in everyday life by starting from lagrangian of GCD jadi intinya yang mau dibilang adalah kalau misalkan kita mau menghitung something yang berhubungan dengan water gitu kita gak usah tau GCD gitu ya kita kayak integrating out the high energy term dan ya kita dapatkan effective action seperti tadi dan kita hitung effective action-nya yang tadi kalau di davidton statistical field teori statistical field teori itu ya ketika kita mau menghitung sesuatu yang kita butuhkan itu adalah struktur struktur paling dekat aja misalkan kita ingin menghitung water gitu ya kita gak sampai butuh GCD paling kita ya mungkin butuh deskripsi dari H2 molekulnya gitu gak sampai masuk paling dalam di GCD ya begitu juga dengan mungkin hampir semua ilmu seperti itu ya misalkan kita fisika gitu yang kita butuhkan ya ilmu matematika yang yang berhubungan dengan fisika gak sampai masuk-masuk ke dalam kayak mathematical analisis atau apa walaupun mungkin butuh dikit-dikit tapi yang paling relevan itu yang bagian struktur paling dekat dengan ilmu fisika atau mungkin yang lain juga seperti itu gak sampai masuk ke dalam misalkan ilmu fisika gak butuh gak langsung berhubungan atau yang gak butuh interaksi yang kuat dengan ilmu logika ya maksudnya logika yang ilmu felisafat gitu ya kalau di fisika juga kalau disini juga sama yang dijeraskan disini kalau misalkan kita mau menghitung property of water ya kita tidak perlu memulai dari gcd let me make one final comment in the example above we started from a very simple action in equation 2.45 and obtained a more complicated effective action 2.50 after integrating out the observer degree of freedom chi a more generic case would start from a generic action in varian under phi transform into minus phi and chi transform into minus chi for simplicity as aksen to some of the meaning in which all possible even monomial in phi and chi are allowed for example we may have arrived at this action by integrating out some other field that was unknown in our above consideration in this gender case the effect of integrating out chi will not generate new interaction of phi all possible events of interaction are included anyway but rather the value of coupling constant gamma i will get shifted just as the mass shift as we saw both in addition because chi but integral would now be very complicated we can only reasonably expect to describe the shift the coupling as an asymptotic size in h bar rather than single power of h bar as we obtained both nonetheless the main lesson to remember is that integrating out degree of rhythm change the value of coupling constant in the effective action for the remaining field intinya ini kalau misalkan kita punya aksi yang lebih kompleks dengan aksi yang seperti ini kita gak bisa mendapatkan exact answer seperti tadi mungkin yang paling mungkin kita dapat effective action salah kita pakai asymptotic series in the hub bar dan dengan cara yang seperti itu mendapatkan hasil yang mirip dalam ternakutip mirip dengan yang tadi tapi intinya integrating our degree of freedom change the value of coupling constant in the effective action for term unit masanya jadi masa efektif lambdanya jadi lambda 4 ada 6 dan seterusnya kita masuk ke one particle interaction effective action wilsonian effective action is motivated by the idea of averaging over quantum fluctuation of high energy field that are beyond reach of our experimental observation jadi tadi wilsonian effective action itu idenya adalah averaging over quantum fluctuation of higher field yang beyond our experimental observation and provide us with new action for the remaining low energy degrowth of quantum effect of the remaining fields are still to be computed nah walaupun kita udah dapat apa namanya new action yang averaging out the high energy contribution kita masih masih butuh menghitung quantum effect dari remaining field yang di low energy itu tadi we had no like to construct a new type of effective action that takes account of the quantum fluctuation of the whole system you might think that this should just be wj itself we couple our field to sources and integrating out all of the quantum field to obtain wj and then differentiate with respect to j to option correlation function nya ls reduction formula and the awal this point of view is indeed useful if our quantum system is immersed in some background that we are able to vary however for an isolated quantum system such as the whole universe or scattering experiment perform in the sun there is no obvious background jadi kalau misalkan kita itu di isolated quantum system background nya itu gak jelas maksudnya background nya itu apa gitu tapi kalau kita udah tau misalkan quantum system nya itu emang immersed di suatu background tertentu ya ini bagus maksudnya cara yang langsung quantum fluctuation nya kita interpetaskan sebagai WC itu bagus tapi kalau enggak ya enggak bagus include a source system J5 in the original action and let jadi kita dimenisikan phi itu adalah turunan dari W with respect to G dan ini sama dengan W itu definisinya tadi exponential minus W over h bar equal integral something kalau ini dv dv exponential minus s bar h bar nah berarti w itu kita ln ini berarti w itu sama dengan minus h bar ln integral itu tadi dv exponential minus s bar h bar ini z minus h bar ln z nah kalau misalkan kita turunkan terhadap c z ini bergantung dengan c ya berarti kalau kita turunkan terhadap c ya berarti minus h bar ln ini diturunkan jadinya c jadinya super z ln diturunkan jadinya kan super kemudian turunan yang ada di dalamnya ini z kita turunkan jadinya ini kemudian os plus j phi kemudian ini kita turunkan phi nya berarti turun phi over h bar nya turun minus minus phi over h bar nya turun menghapus ini dan phi nya keluar ini nah ini tidak lain dan tidak hukumkan adalah correlation function dari phi so that phi is average value of the field phi including all quantum effect i i emphesis that this average is computed in the presence of source j for phi itself i.e. we do not set j equal 0 after taking the negative in the direction kemarin clearly this mean that phi depends on what we choose for j and conversely if we specify a value of phi we want to obtain then we want to obtain the source we want to obtain then the source is fixed at least if the relation phi c is invertible oke kemudian kita mendefinisikan quantum effective action gamma phi as the standard of transformation jadi ini itu sama dengan ini di wc dikurangi phi c of the wilsonian effective action note that misalkan kita turunkan ini terhadap phi maka ya ini turunan terhadap phi kemudian ini masuk rightness rule ya phi nya kita turunkan j nya constant ini kemudian phi nya constant j nya kita turunkan nah ini kita pakai chain rule dia jadi ini dan kita ingat tadi partial wj itu adalah phi tadi ya ini ya pakai definisi yang di atas tadi nah berarti ini ada phi wj over partial j over partial phi ini bisa cancel dengan ini jadi ini cancel dengan ini sisanya adalah minus j jadi partial gamma partial phi itu adalah minus j the relation ini and ini allow us to transform between wj and gamma phi if we are given if we are given wj as a function of j we define phi by w phi as above and inverting this gives us j phi misalkan kita punya misalkan kita sudah punya wj as a function of j maka phi ya tinggal dapet ini aja didefinisikan sebagai itu karena memang definisi phi itu ini ya partial w partial j kemudian kita invertkan maksudnya ya kita inverse ya untuk mendapatkan j then gamma phi itu sama dengan ini wj phi kalau kita sudah punya j phi maka gamma phi itu dari definisinya ini ya tinggal bisa kita masukkan saja kalau sudah kita punya phi dan j ya seperti phi dan sebaliknya misalkan kita sudah punya gamma phi maka j itu bisa didefinisikan sebagai seperti ini kemudian menginverse kan kita bisa dapat phi j and then wj bisa kita hitung dari ini gamma phi ditambah phi j as a function of j jadi intinya kalau kita selalu bisa mendapatkan misalkan kita punya gamma j wj kita bisa dapat gamma phi atau sebaliknya kalau misalkan kita punya gamma phi maka kita bisa mendapatkan gamma j dengan ya semua prosedur yang sudah kita jelaskan to understand the role of gamma phi first note that partial gamma partial phi is at j equals zero equals zero so that possible quantum average values or phi in the absence of a source are just the extreme of gamma phi this is one sense in which gamma phi is an effective action the extreme of gamma phi corresponds to equation of motion which in our current di equal zero context will be just an algebraic with all the quantum connection taken into account let's go even further and consider quantum theory defined via fat integral over phi where we let gamma phi play a role of class collection we define quantity gamma phi w phi j g by ini sama dengan itu jadi ini itu w ya oh bukan jadi emang didefinisikan ini sebagai ini yang mana ini oh ya benar ini itu w ya w j tapi gak ada gamma ini oh ya benar ya jadi ini w tanpa subscript g oh subscript gamma sorry where the parameter g plays the role of h bar minus i h bar i used to keep g separate from the original parameter h bar that is still present vertices of gamma phi it allows it follows from our previous result result that w gamma j can be computed in terms of series connected training graphs now built using the propagator and vertices that follow from gamma phi rather than the original classical action s phi as before an ell loop diagram will contribute a term to w gamma that is proportional to g to the world of l so we can expand ya intinya kita expand seperti ini ya where w gamma l j is the sum of all ell loop connected payment graph present in 2.59 ya intinya ini bisa kita dapatkan dari payment graphs dari yang seperti ini the three graphs we can construct using the propagator and vertices of the quantum effective action all appear in w gamma 0 dimana loopnya 0 ya karena memang 3 diagram itu definisinya adalah payment diagram yang dimana l nya ini 0 to extract this three diagram we take the limit g tend to be 0 this limit by the method of steepest descent yang kemarin we know that the integral 2.559 will be dominated by the minimum of the argument of the exponential yaitu memang cara step of of this descent seperti itu integral nya itu kita asumsikan dia dominated by the minimum argument of the exponential i.e. the value partial gamma partial phi equal minus 2 ini dari sini ya jadi ini minimum value nya kan berarti ketika ini sama dengan 0 ketika turunan itu terhadap phi itu sama dengan 0 berarti dan solusinya adalah ini tadi and that to leading order berarti to leading order gamma w gamma sama dengan w gamma 0 yang only 3 vitamin diagram dan dia sama dengan gamma phi plus c phi evaluated it is extremum di evaluasi ketika keturunan gamma phi over phi itu sama dengan j sama dengan minus j these are exactly the same equation as 2.55 and 2.57 kita lihat oh ya ini kan sama kayak definisi tadi ya definisi ini dan ini so we see that the three level of drum of gamma the three level drum w gamma 0 is nothing other than ini w j in other word the sum of connected diagram w j built from the classical action s5 plus j5 can also be obtained as a sum of three diagram using effective action connected diagram dari wj itu bisa kita dapatkan dari three diagram on dari effective action gamma phi plus j phi to understand how this can be possible note that any connected graph can be viewed as a tree whose vertices are all possible one part one particle irradisable bukan interaction one particle irradisable graph an h e jadi ini any connected graph can be viewed as tree whose vertices are one point irradisable graph jadi ini kan ada loop-loop nya ya ini tapi loop-loop nya ini bisa kita ganti sebagai tree tapi dari effective action an h e in connected graph gamma is a bridge if gamma dikurangi e is disconnected a connected graph is said to be one particle irradisable or one pi if it does not contain any bridges jadi misalkan ada graph seperti ini kemudian ini ada edge kan disini kalau misalkan edge nya ini kita hapus dan kalau edge nya kita hapus kemudian graph kita jadi disconnected maka edge tadi itu disebut bridge dan connected graph is said to be one particle irradisable if it doesn't contain any bridge nah berarti ini tidak one particle irradisable contohnya one particle irradisable misalnya seperti ini ini one particle irradisable karena kalau misalkan edge nya kita hapus ya dia tetap dia tetap terkoneksi ya kalau misalkan contohnya yang tadi any connected graph can be hit as a tree whose vertices or one particle irradisable ini kalau edge nya saya hapus dia jadinya disconnected ada bridge connected graph is said to be one particle or one pi if there's no content any bridge oh sorry jadi yang di irradisable itu yang bagian ininya bagian ininya jadi ininya kita irradisable karena dia tidak konten bridge jadi ini juga bisa kita irradisable jika dia tidak konten any bridge tapi misalkan contohnya mungkin kalau seperti ini nah berarti ini dan ini tidak bisa kita reducible tidak bisa dijadikan one particle irradisable karena dia itu contain ini itu bridge jadi tidak bisa dijadikan satu tapi kalau yang ini bisa the result is a product of one particle irradisable graph which may be taken as a partice of a three cv yang tadi ya for an example this tells us how to compute gamma phi perturbatively from the original action gamma phi consists of all possible one particle irradisable Feynman graph that may be constructed using propagator and vertices in S phi to consist of all possible one point interaction Feynman graph this graph may be arbitrarily many external lines with each external line associated with the factor phi the number of external lines in a particular reducible graph this tells us the valency of vertex in gamma phi let's check on this formalism suppose we have several graph x phi a each with sources j a and let minus w j a over h bar equal this then ketika kita turunkan dua kali turunan jb jb nya ya sama kayak kemarin ya sama kayak tadi phi b turun c jadi dia sum over kemudian kita turunkan terhadap ca maka nanti ada suku seperti ini dari leibnish rule nanti bisa dicoba segeris karena hanya kalkulasi saja where the term in the final line from the letting the second derivative operator act on 1 over zc karena ini mengandung c jadi ini diturunkan kalau yang ini suku ini itu dari ini tetap suku yang ini tetap, kemudian ini diturunkan sehingga ini turunan ini, kalau yang suku ini itu berasal dari ini diturunkan yang ini tetap in keeping the fact that wj involves only connected graph we see that expression is the connected to point function of the field, jadi ini itu adalah ini connected to point function of the field, ini kita definisikan seperti ini, tadi, kayak tadi sedangkan yang ini, itu adalah masing-masing dari ini jadi ini, ini, ini message and a contribution phi a, phi b, j coming from a Feynman graph that does not somehow join together the two phi insertion will cancel against identical Feynman graph in phi a, j, phi b, j jadi ini, itu jadi ini ehh we see that the expression is the connected to point function of the field oh, ini dijelaskan ya kenapa ini connected to point function karena contribution dari ini coming from Feynman graph that doesn't somehow join together to phi insertion will cancel against identical Feynman graph ini oh ya karena di suku ini dia nanti ada Feynman graph yang disconnected dan itu akan tercancel dengan minus dari sini ya, jadi ini itu yang ini ya itu akan sama dengan connected plus ini jadi ini connected plus ini jadi ini total semua we can this view ini connected as an expression with the exact propagator in the interacting theory including not just the inverse of the connected term but also correction due to the interaction using the connection relation to point 57 we can also express this as ini connected tadi sama dengan turunan dua kali tadi nah, dan ini definisi phi itu adalah partial W, partial J kita pakai itu untuk B maka dia sama dengan ini dan ini sama dengan inverse ini dan inverse ini sama dengan nah, kita ingat lagi J itu sama dengan partial gamma per partial phi entah ada minusnya gak, sekiannya ada minusnya kita pakai itu sehingga dia jadi ini they show that the exact propagator in our interaction theory is indeed given by H times the inverse of the quadratic term in quantum effective action ini kan kalau gamma ini kan gamma ini kan gamma ini adalah quantum effective action ya dan kalau kita turunkan dua kali nanti dia dapat quadratic termnya differentiating further allow us to see the connected one point function of the field are exactly three graph we obtain by connecting the one point interacting vertices in gamma phi jadi ini itu benar-benar three graph yang loop-loopnya itu sudah direduce menjadi one point irreducible with this exact propagator we are usually interested in the case where there is no background source so we set ga equal to zero at the end of the day fermion and grassman variable kita sudah selesai dari yang tadi effective action sekarang kita masuk ke fermion and grassman variable realistic theories contain fermions in higher dimension the spin statistic the spin statistic theorem says that for a unitary theory fermions must have half integral spin whether in t equals zero there is no notion of spin ya tadi kemarin udah dielaskan atau kemarin matchless spin statistic and fermion field are simply grisman number ya walaupun di higher dimension juga fermion field itu juga grisman number ya this is a set of an element phi of being the algebra ya ini definisi dari fermion field jadi kalau dia kita tuker maka muncul minus disini tapi kalau misalkan phi b nya itu boson kalau kita tuker ya gak ngefek ya dia jadi minus fermion ketika kita nuker antara 2 grisman number atau 2 fermion field this grisman variable anti-commit with each other and commit with any bosonic variable in particular this implies nah kalau ininya sama maka kalau kita tuker kan dia ya sama aja tapi disini ada minus dan ini itu tidak akan sama kecuali ketika dia sama dengan 0 jadi kan minus a sama dengan a ini artinya a nya sama dengan 0 ya for each a ini a ini not not sum ya tapi untuk tiap grisman variable a this property means that any function of a finite number grisman variable has a finite expansion jadi dia hanya punya finite expansion seperti ini gak sampai infinite gitu kenapa kayak gitu karena kita gak boleh dapat 2 ini yang sama gitu sehingga kalau misalkan kita punya n element of theta a maka ya paling fall itu sukunya itu ya a1 sampai an gak ada nanti suku theta a1 theta a1 theta a2 gak ada suku yang double karena nanti kalau ada suku yang double di kill sama property where we can take the coefficient to be totally anti-symmetric coefficient juga anti-symmetric karena property dari theta nya we can also define differentiation and integration of for grisman variable or differentiation we have ini kita punya differentiation operator seperti ini so that the derivative operator itself anti-commit with the variable change any function of a single grisman variable theta is of the form f nah jadi kalau misalkan ini ini kan untuk grisman n grisman variable theta yang jumlahnya n nah tapi kalau misalkan theta kita cuma satu maka ya fungsi kita ya cuma bagian ini aja karena field kita cuma satu we only to define integral d theta and integral d theta theta we ask that our definition be translational invariant so that ya ini definisi kita kalau misalkan theta plus eta dimana etanya hanya etanya ini kayaknya hanya konstant aja maka dia sama dengan ini and this implies that nah ini integral kan linear ya jadi ini kalau saya ekspansikan berarti d theta theta plus integral d theta eta nah ini eta nya bisa keluar berarti eta integral d theta ini harus sama dengan 0 berarti ya ini ini doang integral d theta itu sama dengan 0 juga we then to we then choose to normalize our integration measure such that ini ini kita definikan seperti itu this rules are often known as barisian integration not this definition imply ini sama dengan 0 karena f itu nanti kalau misalkan single power berarti kalau kita turunkan berarti sisanya cuma constant aja ya jadi kalau constant integral d theta constant sama dengan 0 dari sini since the derivative remove the single power of theta that can appear in f theta this allow us to integrate by part profit due to care is that kind of science if we have n grassman variable theta repeated application of the above rules show that only non-vanishing integral is one whose integrated involves exactly one power of every theta jadi yang integral yang gak vanish itu hanya yang seperti ini aja dan ini dn theta itu didimitikan sebagai ini sampai d theta 1 dan ini nanti akan sama dengan 1 ini dari ini di namanya ya sebenarnya ini itu nanti dipindah-pindah ini kan ada d theta 1 integral theta 1 ini jadi 1 kemudian nanti ada d theta 2 integral dengan theta 2 jadi 1 juga dan seterusnya semuanya 1 and in general wait that is different with this oh ini theta 1 nya ini belum dispecify 1 2 3 n nya ini belum dispecify kalau yang tadi sudah dispecify berarti nanti ini hasilnya epsilon levisi beta with the sign coming from the ordering of theta suppose we write theta aksen a sama dengan n a b theta b for some n anggota gl nc gl nc ini matrix n kali n yang isinya elemennya itu adalah bilangan kompleks dan then by linearity ini itu sama dengan ini karena n ini hanya elemen saja maka dia bisa keluar dari integral dan ininya tinggal kita ganti ini ininya tinggal kita ganti ini saja nah kemudian integral ini per definisi dari atas ini dia sama dengan epsilon levisi beta epsilon levisi ini dan somehow ini definisinya ini determinan aku agak lupa tapi memang determinan itu definisinya ada hubungannya dengan epsilon levisi beta tapi nanti ada properti dari epsilon levisi beta yang digunakan dan epsilon levisi A ini adalah ini dari definisi ini terus levisi for version integration kalau misalkan kita ubah apa namanya grassman field kita maka nanti measure atau ini dn theta nya ini berubah menjadi determinant and dn theta where the Jacobian change the variable appears upside down and without modulus sign biasanya ini seper determinan dan ada ada ininya juga ada modulus sign tapi itu kalau diposon dia seperti ini nah kita masuk ke fermionic frame field theory let's suppose our d equals 0 kft involves 2 fermioning fields misalkan ada 2 fermioning fields the action is a bostonic quantity so each term has to involve an even number of fermion once we can write down is misalkan action kita itu cuma isinya theta 1 aja karena ini berarti kan fermion dan kita tidak mau itu kita ingin aksi kita itu close on sehingga kita perlu 2 fermion atau even number of fermion consequently the only non-constant action we can write down is 2 because since ini sama dengan 0 sama dengan ing there is no way to introduce non-trivial interaction jadi interaksinya ya kayak gini the partition function is then ini stt kita ganti ini oh ini apa namanya dari definisi eksponensial eksponensial kan s perhabar itu dia akan sama dengan 1 dikurangi s perhabar ditambah s kuadrat perhabar kuadrat 2 dan seterusnya nah s kuadrat ini nanti akan mengandung teta 1 teta 2 teta 1 teta 2 karena ini dikuadratin ya nah karena ada double teta 1 disini maka dihasilnya 0 sehingga kalau misalkan untuk fermionic field eksponensial itu hanya jadi ini 1 min s perhabar aja makanya dia jadi ini dan kalau kita pakai integral peresin tadi integral konstan itu 0 sisanya berarti integral d teta 2 d teta 1 minus a per 2 habar teta 1 teta 2 ini d kuadrat tetanya ini saya upah jadi kayak gini ya a per 2 habarnya bisa pindah jadinya minus a per 2 habar integral d teta 2 integral d teta 1 teta 1 teta 2 teta 1 integral d teta 1 teta 1 hasilnya 1 hasilnya 1 sisanya integral d teta 2 teta 2 hasilnya juga 1 jadinya 1 sisanya berarti ini minus a per 2 habar using the fact that the expansion of e minus s over h bar drum kets at the first non trivial term and the rule 2.71 of barrician integration ya tadi ya rule yang ini kalau jinterkalkan hasilnya 0 more generally if we have 2 ampere munic teta a described by the quadratic action ini ya ini berarti sum ya ngesum b nya ngesum where a is anti-symmetric matrix the partition function is given by the barriers in integral ini generalisasi saja kayak tadi dan tinggal ini to explain this ya i mean ini tinggal jadi kayak tadi 1 dikurangi something ini expand exponentialnya di apa namanya di expand dulu ini dari definisi exponential ya terus karena integral itu linear maka ini bisa keluar dari integral kemudian tapi yang survive hanya yang ya kayak tadi cuman yang suku awal aja is that right ya benar hanya suku awal kemudian tta ab tta a tta b nya harusnya ngesam kenapa ini jadi kali oh ya jadi nanti karena karena ini integral d tta 1 sama dengan 0 maka jumlah jumlah integral jumlah apa namanya misalkan ini dt2 dt dt1 tta 1 kalau jumlah dt jumlah yang diintegralkan ini lebih sedikit daripada measure nya maka nanti hasilnya otomatis 0 karena ini nanti yang gak ada tta 2 ya otomatis misalkan ini dt1 diintegralkan dengan tta 1 ini hilang sehingga integral dt2 aja gak ada lawan dari tta 2 nya disini otomatis dia ini sama dengan 0 nah sehingga suku ini ketika diintegralkan ini dia hanya survive ketika n nya itu sama dengan m nah makanya dia nanti dt2 nya seperti ini kemudian ini si konstantannya bisa keluar dan integral d2 m tta ini tadi hasilnya epsilon jadinya where we know that only oh kesini dijelaskan where we know that only the m term of the expansion can contribute the favian of a 2m times 2m antisymmetric matrix is given by ya ini definisi favian suatu antisymmetric matrix ini sama dengan ini kita baca formula dulu formula 25i atau variable favian dengan ini sama dengan ini nanti bisa dicek definisinya and in the first problem set i ask you to use grassman variable to show that the favian square equal determinant a besok kita coba itu in summary the partition function of n equal to m free variant can be written as oh ya nanti karena ada favian kuadrat maka ada determinan a dan z0 hasilnya itu bakal ada favian kuadrat disini oh karena favian kuadrat sama dengan determinan a berarti favian a sama dengan akar determinan a jadi ini jadi akar determinan a yang mirip kayak gaussian integral somehow ya yaudah gitu tergantung nanti plus minus oh ada m factorial nya ya di favian adem valgkernya ya tapi intinya dengan dengan tadi mendefinisikan ini sebagai favian favian a dan favian a kuadrat itu sama dengan determinan a berarti ini sebenarnya akar determinan a dan kita subluskan tadi maka nanti kita dapat hasil yang seperti ini whereas for n boson we had z0 sama dengan mirip ya tapi dibalik gitu kalau diboson determinannya di bawah kalau di fermion determinannya di atas with m a symmetric matrix dan kalau diboson m nya symmetric kalau di fermion m nya anti-symmetric a nya anti-symmetric except for a numerical factor which we could in any case include normalization of the measure the fermionic result is just the inverse of the bosonic one we will see various important consequences of this fact later ok we may also consider the partition function in the version of sources since we want the action to be bosonic the source itself may be fermionic and we denote it by eta let s theta eta itu sama dengan ini ada suku source nya completing the square give ya nanti bisa di cek completing square yang tadi yang kemarin atau yang introduction intinya stt nya sama dengan ini and using the translation variant of the measure the partition function interpolation of the source is seperti ini saya tidak perlu me ini kanya as before this allow us to compute the correlation function of the fermion foods as an example two point function ini bisa kita hitung dari turunan dua kali dari source nya ini kayak kemarin kayak yang versi boson dan dia sama dengan ini ini adalah kinectum dari tetas nya and plays the role of the propagator in this di equal zero teori ini apa namanya two point function itu propagator ya notice that this propagator is the same not the inverse of the propagator will attain bosonic teori except for the fermion the matrix A must be antisymmetric whereas boson ininya symmetric the fact that partition function what not 25 it's good exercise to go through this and check your convertible with all the same both here and in the calculation of the point function below the fact that the function of a fine number of Grasman variable can always be represented as a polynomial means that in d equal zero we never need used perturbation theory to evaluate harmonic path integral it's always possible to perform finitely many perizian integration exactly nonetheless for non-linear theory such as we can if we just construct Feynman diagram with propagator HA-1 and vertex minus lambda ABCD over H-bar we then construct Feynman diagram with this ingredient in just the same way for the bosonic theory in higher dimensional KFT Feynman will be described by Krisman valued fields so we will have infinity many Krisman variable over which to integrate we'll understand this better later with infinitely many Krisman variable distribution for Feynman is really not different from Poisson in the sense that then in both cases it is usually necessary to work very broadly and compute asymptotic series of the approximation to the full part integral ya intinya nanti kalau misalkan dimensinya udah tinggi nanti situasinya yang dari fermion fieldnya ini gak beda jauh dengan Poisson dan kita juga harus pake perturbative theory dan seterusnya dan seterusnya tapi ketika dimensinya nol kita gak perlu pake perturbation theory kita selalu bisa menghitung integrationnya dengan exact menggunakan B-resin integration tadi oke we move to supersymmetry and localization for gender kft the asymptotic series is a good representation of the partition function or correlation function as we can hope for bearing numerics however if the action is of a very special type it may sometimes possible to evaluate the partition function and even certain correlation function exactly walaupun kayaknya sangat sedikit yang bisa paling kayak model-model yang simpel banget nantinya ada beberapa yang gak perlu pakai perturbative theory tapi bisa langsung menghitung secara exact there are many mechanism by which this might happen this action give a toy model of one of them known as localization in supersymmretive theories okay let's take a theory with the where that in addition to our positioning field phi we have just two fermionic field psi 1 and psi 2 jadi ada kita punya positioning field phi dan juga dua fermionic field psi 1 dan psi 2 with zero dimensional space time the space of field is just r 1 kalau ini kalau ini r1 kalau ini r2 harusnya harusnya ya given an action s phi psi i the partition function is as usual ya ini seperti biasa where i have to run a factor ya tapi ada factor ini tapi bisa hilang dari normalisasi tapi gak intinya gak gak significant generally we have two content with a perturbative evolution of set using frame diagram format from edges from phi to psi i fields together with vertices from all different vertices that appear in our action for a complicated action even low order of perturbative expansion make me difficult to compute in general ya untuk action yang complicated low order perturbative expansion itu bisa saja susah untuk dihitung however let's suppose the action takes the special form nah contohnya kita misalkan aksinya bisa kita tuliskan seperti ini where h is some valued polynomial in phi and partial h is its derivative with respect to phi jadi partial h ini adalah partial h per partial phi yantinya ini fungsi phi partial h nya fungsi phi there cannot be any term in s involving only one of the vermian field karena tadi sudah dijelaskan since the term would itself be vermianic there also can be higher order terms in this vermian field since psi i square equals zero for a grassman variable so the only thing special about this action is the relation between the purely person piece and the second term involving psi 1 and 2 ini now consider transformation sekarang kita punya transformasi seperti ini transformasi supersimetry sepertinya where epsilon i is verimenic parameter these are the supersimetry transformation in the zero dimensional context take the part of the supersimetry course to meet the supersimetry in the higher dimension the most important property of this transformation is that they are nil potent nil potent artinya ini that is partial delta 1 square itu 0 delta 1 square itu 0 dan komputator itu 0 dimana delta 1 telah termasih dengan parameter epsilon 2 di 0 dan seterusnya nanti bisa di check kalau di nil potent under 2.88 and 2.87 transform as ya intinya nanti ini ditransformasikan pakai leibniz rule seperti biasa malas tapi intinya nanti kalau pakai leibniz rule tinggal dimasukkan saja variasi variasinya seperti ini dan dia intinya dia jadinya ini delta S sama dengan ini invariant oh dia sama dengan 0 nah jadinya aksi kita itu invariant terhadap transformasi supersimetri this this is about the special relation between boson environment terms in S by us to obtain this result we use the fact that grussman invariable antitrombin it is also true that integral measure ini invariant ya i will leave this to us an exercise ya ya coba malas menjelaskan supersimetrik kft are drastically simpler than generic ones especially in 0 dimension let delta 0 be supersimetri variation of sum operator 0 and consider the correlation function ini kita mau menghitung ini nah karena delta S 0 maka kita punya ini sama dengan ini nah kemudian karena delta S itu 0 ya maka deltanya bisa kita majukan ke depan kayak gini nah berarti ini artinya apa ini dia artinya kita baca dulu supersimetri variation here act on both phi and fermion psi i in exponential minus s o but if it acts on fermion psi i then the resulting term does not contain psi i and hence cannot contribute to the integral because ini sama dengan 0 for adjustment correct but if it langsung then the resulting term does not contain that oh ya jadi kayak tadi ini harus contribute kalau mau non-fanishing maka ini harus ada 1 2 kalau misalkan tidak ada ini atau misalkan isinya cuma size 1 saja atau size 2 saja atau bahkan tidak ada size-nya maka dia ini hasilnya 0 on the other hand if it acts on phi then while the resulting term may survive in grassmanian integral it is a total derivative in the phi field space if it acts on phi then while the resulting term may survive in grassmanian integral it is a total derivative in the phi field space oh hmm 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 yeah intinya dia nanti total derivative kalau misalkan dia beraksi di phi dan nanti hasilnya 0 this provided oh does not disturb the decay of e minus s s fight into b 0 any such correlation function must find this in particular if we choose misalkan og nya kita pilih seperti ini partial g psi i psi 1 for some g then setting the parameter epsilon 1 equal minus epsilon 2 minus epsilon we have ini sama dengan 0 ya karena ini cuma isinya psi i dan kalau kita hitung nanti tinggal dimasukkan variasi psi i itu yang tadi ya yang di apa namanya yang di sebelumnya epsilon 2 tersel h dan epsilon 2 nya kita anggap sebagai e wait wait where is this come from oh oh g nya ini fungsi theta ya berarti nanti ada bagian ini juga ada suku itu juga nanti nanti pakai elektris rule ini og nya kan parsial g psi 1 berarti ini sama dengan parsial variasi g dikali psi 1 ditambah parsial g variasi psi 1 nanti tinggal disubtitikan aja variasi variasi psi 1 dan variasi g berarti variasi g itu sama dengan harusnya si parsial g variasi v variasi v ini nanti chain rule berarti nanti jadi parsial kwadrat g variasi v ininya tinggal dimasukkan is the first order the significant analysis that the quantity is the first order change in the action under deformation h to h plus g again so long as g does not alter the behavior of h as phi tend to infinite the fact that ini sama dengan 0 tell us that the partition function z which we making depend on all coupling in the vertices in the polynomial h is in fact largely insensitive to the detail from h because we can deform it by any other polynomial at the same graph hidden ini jadi bisa kita itu tidak insensitive terhadap perubahan ini dia akan tetap hasilnya 0 because we can define by any other polynomial the most important case is if we choose g to be proportional to h then our deformation just recales in as we see that a z is independent as the overall scale of h by writing this procedure we can imagine rescaling h by large factor so that the portion part of the action is in as lambda tend to infinite the factor exponentsialy surprise any contribution to z x z from infinitesional neighborhood of critical point h where partial h equals 0 this phenomenon is known as localization of the part integral jadi intinya karena h nya itu bisa kita deformasi menjadi seperti ini sehingga yang part of the boxonic action ini itu nanti jadi ini ada faktor lambda square as lambda equals infinite the faktor exponential jadikan x minus infinite kalau s nya infinite surprise any contribution to z except from an infinitesimal neighborhood from the critical point of h where partial h equals 0 kecuali ketika ininya sama dengan 0 kalau ininya sama dengan 0 nanti walaupun lambda nya infinite dia dianggap 0 sepertinya begitu this phenomena is known as localization jadinya yang k yang berkontribusi ya cuman satu point disini makanya disebut localization near such critical point 5 star we have ini ini dari sepertinya dari taylor expansion saja kita expansion kan di sekitar itu where c star ini so the action ini becomes seperti ini jadi tinggal kita masukkan tadi taylor expansion nya kita lihat gambar oh ya kita lihat gambarnya nanti berarti the higher order terms will be negligible as we focus on infinitesimal likelihood of 5 star expanding the exponential increase variable the contribution of this critical point to the partition function is ini dari exponential bagian ini kalau tadi kita sudah lihat kalau grassman variable dia exponential nya jadi ini kemudian ini kalau diintegralkan nanti hasilnya ini c star saja sisanya berarti integral ini dan ini dan ini integral nya pakai kausian integral dihasilnya seperti ini dan ini berarti nanti hasilnya tergantung nanti akarnya kan bisa plus dan bisa minus oh enggak ini nanti hasilnya kan c star dan c star nya sama dengan ini tapi ya tergantung nanti dia bisa plus atau minus summing over all the critical point full partition function itu hanya ini jadi partition funganya sigma sin jadi cuma plus atau minus saja as affected is largely independent of detailed form of H in fact if H is a polynomial of 0 degree then partial H must equal 0 must have an even number of roots with partial square H pink alternately 0 and less than 0 at each this contribution to 0 0 95 cancel pairwise and Z H out equal 0 identically jadi kalau power nya itu out 0 0 0 0 0 ini polynomial of degree maka partition function 0 on other hand if H has an even degree then it has an number of critical point nah kalau misalkan dia even maka ya kemungkinannya kalau nggak plus 1 ya minus 1 with the sign depending of whether H itu ketik 10 to plus minus infinite dia dia itu H nya itu jadi plus infinite atau minus infinite ketika phi nya itu jadi infinite nah misalkan ini jadi ini totalnya ya berarti totalnya 0 ya berarti ini out degree of freedom dia kayaknya ini phi to the power of 5 kalau phi to the power of 5 kan berarti nanti ada 4 lokal minimum seperti ini dan dia berarti Z nya 0 the fact that the partition function is so simple in this class of theory is really remarkable result to reiterate we found that for any form of volumen H phi the partition function is either 0 or plus minus 1 if we imagine trying to compute Z participatively then for non quadratic H we still have to sum infinite diagram using vertices in the action in particular we could certainly draw verman graph gamma with arbitrary number of loops involving phi and psi i and this graph will each contribute to the f constant of some power of the coupling constant in perturbative expansion however by an apparent miracle we find that this graph always cancel themselves because the net coefficient of each such loop graph will be zero with the contribution from graph where either phi or psi 1 psi 2 run around the loop contributing with opposite sign the reason for this apparent perturbative miracle is the localization property of the supersymmetric integral karena localization in supersymmetric theories in higher dimension complications such as spins mean the cancellation ya kalau dimensinya lebih tinggi maka cancellation yang seperti ini jadi lebih lemah but it is non-blast still present tapi tetap ada and is responsible for making supersymmetric quantum theories timer and non-symmetric ones ya karena ya kalau ada simetri yang lebih tinggi maka ya lebih gampang as an important example diagram where the Higgs particle of the standard model runs around a log can have the effect of destabilizing the mass of Higgs sending it up to a very high scale we will understand this later on until very recently many physicists believe in the existence of hybridized supersymmetric partner to Higgs that would cancel those dangerous loops diagrams protecting the mass of Higgs and therapy providing a rational way the natural energy scale of the weak interaction is much lower than the blank scale ya ini hierarki problem ya salah satu apa namanya solusi dari hierarki problem kalau misalkan Higgs nya itu punya supersymmetric partner Higgs sino maka dia akan cancel dan membuat energi scale interaction itu yas 32 the ultimate mechanism for this cancellation will be just what we have seen above though its power is faulted the layer of much more complicated theory experiment has notion that supersymmetry is not responsible for looking after Higgs in this way for not whether anything protect the Higgs mess or whether it's just function it's currently one other example I also want to point out that localization is useful for calculating much more than just the partition function lokalis lokalisasi kita hanya partition function yang hanya 0 atau plus minus 1 tapi for i 123 lokal so lokalinfinite supos that oi is an operator that operates variation oi equal 0 i.e. each operator is invariant other supersymmetry transformation then then the unnormalized correlation function jadi correlation function ini ya ini tinggal dikali ini again localize the critical point of h nya once again this is because deforming h h plus g leaves the correlation invariant since the deformation affect the correlation function as ini nanti jadi ini kalau kita transformasi seperti ini dan karena semua o nya itu invariant atau menu ini maka ini jadi which finishes by the same argument as before here we use the fact that seperti yang saya jelaskan tadi to write operator on the right side as a total derivative of course if any of the oi are already of the sum delta 0 so that this oi is itself the transformation of o o o prime then pi oi equal 0 which is not interesting interesting operator as those which are delta close delta o equal 0 but not delta x o tidak sama dengan delta karena delta karena delta square itu selalu 0 dari nilpoten tadi maka operator yang dia itu merupakan exact itu tidak bagus makanya this operator describe the cohomology of the nilpoten operator ini sudah pernah kita bahas di kemarin this is the starting point of match of mathematical interest in kfd nah ini karena dia ada cohomology maka ya ini interest mathematics we can put supersymmetric kfd to compute the cohomology of interesting space for example Donaldson theory invariant for manifold are homomorphic but not homomorphic and chromov written generalization of intersection theory can both be understand as an example of higher dimensional supersymmetric kfd where the localization cancellation is precise in the absence of experimental evidence of or supersymmetric extension of standard model the close connection between supersymmetric kfd and deep mathematics and fact that the supersymmetry help them otherwise interpret but integral no profit main rational stating speriment ya jadi intinya belum adanya evidence dari supersymmetric itu walaupun belum adanya evidence supersymmetric karena tadi sangat adanya terkaitan erat antara supersymmetric kfd dan matematik seperti tadi kompologi terus intinya kompologi tadi sepertinya dari yang dijelaskan tadi the close relation between supersymmetric kfd and deep mathematics itulah yang menyebabkan salah satu alasan utama kenapa orang mempelajari supersymmetry jadi lebih ke alasan matematik daripada ke alasan fisis sebenarnya akhirnya let me remark that we will also meet essentially the same localization idea again in a slightly different context later in this course when we study peristic quantization of the kids di bab akhir kita akan beres sequentization dan kita akan men encounter localization idea lagi oke itu yang bisa kita ini kita belajar fermion field kemudian supersymmetry dan juga one point irreducible kalau dia apa namanya kita integrating out nanti bagian yang effective actionnya itu bisa dipandang sebagai itu tadi one point irreducible action ya begitu kita bertemu lagi besok